Audio Jump Motor anaknya didilang Peristiwa itu bermula saat petugas Sat Lantas berinisial AN Menyetop motor yang diduga dikendarai anak M. Nur Pemotor itu di stop karena tidak memiliki STNK dan tidak memakai helm Sehingga motor itu disita oleh Polantas Tak lama setelah menyetop motor anak pelaku, pelaku datang mengendarai minibus berhenti tepat di lokasi kejadian Pelaku turun dari mobil dan langsung mengejar petugas dengan dua bilah sajam jenis celurit dan barang panjang Hendak menikam korban katanya Polantas berinisial AN terjatuh lari tunggang-mulangang ke dalam parit Warga kemudian berpaya melerai agar tidak terjadi perkelahian itu Pelaku yang kabur ke arah musibah nyawasin ditangkap tanpa perlawanan Saat diindokrasi pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena merasa tidak senang Hananya diberikan sanksi tilang oleh anggota kompolisian yang sedang berduga sekatanya Saat ini pelaku ditahan dan dijerat pasal berlapis Pasal 335 KUHP pidana dan pasal 212 KUHP pidana Juntuh pasal 2 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 Tentang sajam Polres Banyu Asin AKB Ikang Ade saat dimintai konfirmasi membenarkan kejadian itu Ya benar pediu yang viral itu katanya Ikang mengatakan peristiwa itu terjadi ketika anggota Satlatas Polres Banyu Asin Sedang melakukan razia kelekapan surat-surat kendaraan bermotor Di Jalan Lintas Timur Sumatera Palemang Betung Simpang Tugu Bolwan Banyu Asin Kamis 25 November 2021 Pungkasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton